Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Diagnosa Keliling ada di Kota Semarang Dan ini kantornya Bu Wali Kota, Bu Ita Dan saya akan banyak ngobrol nanti dengan Bu Ita Mudah-mudahan beliau ada di sini Kita akan mengganggu waktunya beliau Bu Ita itu menurunkan stuntingnya hebat Kemudian juga masaknya hebat Maka kita akan diskusi dengan Bu Ita Jangan lupa ikuti terus Diagnosa Keliling Dan hari ini kita mendengar apa yang dicampaikan Bu Wali Kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Sahabat muda, keluarga muda Kita ketemu lagi dengan Diagnosa Dialog ringan, obrolan santai Dan hari ini kita masih dengan Diagnosa Keliling Dan kita masih di Kota Semarang yang luar biasa Hadir lagi Bu Wali Kota Ini tepuk tangan lagi masyarakatnya Kita sudah dua kali ketemu Bu Wali Dan ini pertemuan yang sangat menyenangkan Ngangeni lah kalau bahasa Jawanya itu Karena yang dikali itu banyak sekali Apa yang inovasinya banyak banget Sekarang saya mau curhat ke Bu Wali ini Jadi gini Bu Wali, kita ini kalau saya di BKBN itu kan Urusannya keluarga Keluarga, jadi bagaimana keluarga itu Tentram, mandiri, dan bahagia Jadi kemudian Yang kedua memang urusan Pertumbuhan penduduk supaya seimbang Jangan humal hamil, humal hamil Saya selalu bilang Kalau mau hamil harus direncanakan Kalau tidak direncanakan jangan hamil Kalau hamil jangan main-main Kalau main-main jangan hamil Nah tapi curhat saya begini Bu Wali ya Keluarga itu sekarang kan banyak sekali Apa ya Ya Bu Wali tahu sendiri lah Ada kekerasan dalam rumah tangga Kemudian juga ada perceraian Kemudian juga banyak disharmoni Nah sekarang ini mungkin Bu Wali bisa bercerita juga Boleh pengalaman pribadinya Juga menjadi salah satu best practice-nya Dan juga sebagai wali kota Sebagai kepala Kepalanya keluarga seluruh Mengepalai keluarga-keluarga seluruh kota Semarang ini Dengan penduduk 1,7 juta Kalau malam Kalau malam Kalau siang 2,5 juta Wah itu kan luar biasa Kalau malam 2,5 juta Kalau malam itu 1,7 juta Ini menurut Bu Wali bagaimana Menghadapi tantangan yang Seperti itu kondisi keluarga sekarang Ya tentunya saya selalu menyampaikan Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masalah keluarga Jadi kami tidak hanya punya penanganan ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapi juga di Dinas Pendidikan Bagaimana mengatasi untuk adanya building Kemudian juga Istri atau mungkin perempuan yang kena KDRT Sebenarnya ini kan satu lingkaran setan gitu ya Jadi kita menghadapi yang banyak ini Masih sebenarnya kami juga mengakui di kota Semarang itu masih ada namanya pernikahan anak Utamanya yang ada di wilayah yang garis kemiskinan ini tinggi Makanya kita harapkan Sama lagi juga penanganan-penanganan ini tidak juga lepas Hanya yang tadi saya menyampaikan Di Dinas-Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak saja Tapi juga Dinas yang lainnya Bagaimana mengatasi kalau namanya ekonomi Sehingga awalnya kita sisir dulu yang kemiskinan ekstrim Makanya Bapak Presiden ini kan sangat concern Pertama yang tadi stunting Kedua ada kemiskinan ekstrim Nah kemiskinan ekstrim ini di kota Semarang Masih ada 518 kakak 518 kakak Dari total kakak berapa? 550an ribu 550an ribu Tetapi yang miskin ekstrim tinggal 518 518 itu luar biasa Itu hanya 1% yang saya katakan Tapi kan kami juga jangan sampai terjadi Seperti yang kayak stunting Kita bicara kalau stunting tadi Jangan hanya anak stunting saja Tapi juga dari hulu Mulai remaja putri Kemudian catin Kemudian juga ibu yang hamil Ini sama juga Jadi mulai yang dari kemiskinan ekstrim Karena dari kemiskinan ekstrim itu Dan juga kemiskin Ini kan akan terjadi namanya pernikahan anak Kami masih menemukan kemarin Anak umur 15 tahun itu hamil Nah gitu Jadi apa Dan itu termasuk kelompok yang tadi Ekonomi menengah ke bawah Iya Cenderung dari menengah ke bawah Tidak sekolah gitu ya Iya Jadi diayanya kan tidak sekolah putus sekolah Sehingga nantinya Kami juga minta kepada dinas pendidikan Untuk nanti dia bisa sekolah yang Kayak sekolah paket Kejar paket Atau mungkin nanti kalau dia sudah SMA ya Universitas terbuka dan sebagainya Jadi meskipun dia hamil ya Kalau bisa hak-haknya untuk dididik itu Di kota Semarang ini masih tetap diberikan kesempatan Saya kira Bu Wali sangat baik sekali Karena perempuan ketika hamil Toh hamilnya perempuan itu ya Kadang-kadang karena ketidaktahuan Kadang-kadang karena keterpaksaan gitu ya Akhirnya hamil masuk terus kemudian Dihilangkan HA-nya untuk berpendidikan Makanya Bu Wali memberikan satu solusi ya Masih bisa ada kejar paket Iya kejar paket Kemudian dia mau ada yang waktu itu Minta dia salon Jadi dia dulu Ada training-training maksudnya Ada training pelatihan Diberikan pelatihan ke trampilan Vokasi lah Iya Jadi kami yang kemiskinan ekstrim ini Kita minta untuk tahun 2023 Itu kalau bisa sudah nol Karena kemarin kami sisir Pak Astok Jadi treatmentnya ini sama kayak stunting Jadi kami cari ini kan Kalau untuk yang ekstrim ini kan Ada 13 indikator Jadi ada dia tidak kerja Pendidikan anaknya Tidak ada pemasangan air PDAM Kemudian listrik dan sebagainya Nah kami sisir kemarin By name by address semuanya Ada sekitar 2646 Jiwa Jadi dari 514 Dari 500 sekian kakak Ya itu 2600 jiwa Dan sekarang ini alhamdulillah sudah tinggal 883 jiwa yang belum terselesaikan ini Karena ada yang rumahnya RTL hanya sedang dibangun sampai di 2023 Jadi betul-betul anggaran-anggaran ini kita fokuskan kepada kemiskinan ekstrim Saya bilang ini tidak ada yang tidak bisa Karena sebenarnya tidak ada yang tidak bisa Dalam penanganan seperti inilah Dan sebagian juga gotong royong Gotong royong Tidak murni dari anggaran pemerintah Iya Bisa juga Ya tadi yang permakanan ini kan tadi bisa dari pengusaha Ya seperti penanganan stunting itu Tetapi ini untuk sanitasi Untuk sanitasi Kemudian tadi cempaka Makanan tadi kan tidak habis untuk stunting Ya kita berikan Jadi kalau sudah tiap hari dia bisa makan Berarti sudah hilang satu indikator Kemudian dia untuk masang listrik Kami bisa mintakan kan kepada PLN Nah nanti kita buat surat untuk yang MPR Masyarakat berpenghasilan rendah Jadi pokoknya sekarang ini kita bagaimana memplanning ini Untuk semua masyarakat Tidak hanya mungkin keluarga Tapi keluarga ini kan bagian terkecil dari masyarakat Iya unit terkecil Yang terendah terkecil Yang memang sangat menentukan kualitas masyarakat dan bangsa Jadi saya kira ini bagus yang dilakukan Bu Wali ya Jadi bagaimana Bu Wali Bu Hita ini bisa mencegah Supaya keluarga itu menjadi keluarga yang berkualitas Caranya sejak dini ya Sejak dini Jadi tadi di sekolah juga sudah diberi Saya remaja yang belum nikah Itu sudah diberikan edukasi Di sini juga ada genre Bu Jadi dari sekolah juga ada PIKR Ada genre yang kemudian itu selalu di edukasi Melalui sekolah diajak Jadi sebelum nikah sudah tahu dulu Karena tadi Bu Wali bilang Yang mereka yang pendidikannya mungkin kurang maju Kemudian ekonominya juga kurang maju Banyak juga akhirnya yang nikah dini Tadi ada yang 15 tahun sudah hamil Ada yang 17 tahun anaknya sudah mau dua Wah itu ngeri-ngeri betul itu 17 tahun anaknya sudah mau dua Tapi itu kuncinya tadi ya Bu Wali menyampaikan bahwa Ayolah kita belajar sekolah dulu gitu Kemudian jangan pergaulannya juga harus dijaga betul gitu Sehingga sejak dini di sekolah dan remaja Sudah diberikan edukasi Dengan cara begitu maka keluarga menjadi keluarga yang Ayat tantram lah Ingat ya para remaja dan keluarga muda Hari ini mohon maaf sekali Perceraian terlalu banyak Jadi cekcok keluarga Masalah kecil-kecil Istri tidak bisa memaklumi suami Suami tidak bisa memaklumi istri itu Selalu ada saja ya Iya Dulu istrinya kelihatan cantik sekali Lama-lama kok lutur Harus ditarik-tarik benang gitu ya Pak Sok Dulu suaminya kelihatan ganten keren Loh lama-lama kok keringetnya bau Kemudian tidurnya ngorok gitu Jadi lama-lama Pengalaman pribadi ya Pak Komitmennya kan cerita tentang pengalaman pribadi Sehingga lama-lama jelei juga Kalau enggak kayak ada piring terbang Bisa jadi Padahal suami istri itu ya Di dapur, di sumur, di kasur Ketemu terus ya Orangnya itu-itu terus aja kan Karena kalau enggak sabar-sabar kan Loh kamu lagi, kamu lagi Jadi hati-hati Kalau misalkan kita enggak dewasa ya Laki-laki harus dewasa memaklumi istri Istri juga harus dewasa memaklumi suami Inilah yang penting untuk rumah tangga Tapi kita mau melanjutkan diskusi Dengan Bu Ita, Bu Wali Kota yang hebat ini Salah satunya Kan Bu Ita ini punya keterampilan khusus Selain menjadi seorang apa ya Eksekutif ya Seorang yang menyelenggarakan pemerintahan Dengan hebat, inovasinya banyak Tetapi juga punya keterampilan masak Saya ingin menggalis sedikit Karena apa? Karena rumah tangga itu Salah satunya tentermnya rumah tangga itu Karena dapurnya ngebul Meja makannya jalan Isi piringku juga jalan Kemudian mungkin suami atau anak itu Masih kangen dengan meja makannya Iya Kalau melihat Bu Ita ini kan Lihatannya kalau melihat Bu Ita itu Waduh ini pasti makanannya lengkap Tapi kan ada istri yang istri Karir, perempuan karir itu Waduh, gak pernah melihat dapurnya Terus pokoknya taunya beres Mungkin pembantu Pokoknya saya gak mau tahu Pokoknya taunya beres Itu kan Kalau bayangkan saya Kalau jadi suaminya mungkin juga Aduh, ini makanan apa ya Tapi yang ngeni itu kan gak ada Tapi kalau misalnya Oh Bu Ita ini bisa nyambel Nyambel terasih Ditambah tempe Tapi kalau lagi berantem sama suami Sambelnya merah kenken Jadi kan ada yang ngeni Saya jadi ingat Kalau ingat ibu saya Itu kalau ngasih sambel saya kan Oh sambelnya itu pakai cabai Terus cabainya itu ganjil Itu ya kan Gak tahu saya maksudnya apa Ada lima atau tiga atau tujuh Terus nanti dikasih Cabainya itu gagangnya tidak dilepas Diulog sama itunya Ternyata itu gak membuat mencret Meskipun pedes itu gak mencret Itu contoh keunikan-keunikan Mungkin Bu Ita bisa cerita gimana sih Sudah jadi wali kota Masih bisa pinter masak Gimana itu Ya jadi kalau saya Pak Astok Ini memang nurun dari orang tua Jadi ibu saya itu Ibu rumah tangga Betul gitu Pure ibu rumah tangga Sehingga Menyiapkan makan gitu Untuk dahar gitu ya Untuk bapak Saya juga Kalau lebaran gitu Pak Astok Bapak saya itu gak Kersop makan atau dahar Di tetangga Atau mungkin di Apa Di perjamuan gitu Jadi pasti harus Masakan dari ibu saya Sehingga saya kalau malam lebaran itu Bukannya takbir Apa Setelah takbiran gitu Kan pasti biasanya dulu Zaman dulu kan kita Kumpul apa Di kampung itu kan Ada beduk dan sebagainya Setelah itu saya nungguin Ibu saya Masak di dapur Sampai pagi Jadi masak itu juga Enggak yang opor ayam Yang Ini sederhana loh Yang disampaikan Bu Wali Tapi kalau saya menghayati Saya agak tersentuh Jadi Apa ya Saya merasakan Jadi ini Saya kepada keluarga-keluarga muda itu Saya berharap Bisalah gitu Bisalah itu Iso Iso Biswo Biswo Iso Anda saya harap bisa Seperti tadi Ibunya Bu Ita ini Atau bapaknya Bu Ita Yang bapaknya Bu Ita itu Terikat sekali dengan makanannya Ibunya Bu Ita Iya Jadi Ikatan yang kayak gitu kan Itu melebih dari cinta ya Saling melengkapi Pak Astok Jadi Yang belanja itu bapak saya Zaman dulu kan Kalau saya dulu masih kecil Kan gak ada namanya supermarket Adanya kan hanya pasar Kalau di Jogja kan Beringharjo gitu ya Atau kalau di Semarang Ini pasar Johar Tapi bapak saya itu Malah belanjanya ke Salatiga Karena Ibu saya ini Mungkin cerita masa lalu gitu Gak seneng masak opor Gak seneng masak sambal goreng Karena bapak saya menyampaikan Lah kalau makan gitu Sama dong Makan di Apa kalau kita datang silaturahmi gitu Jadi masaknya itu Ibu saya itu Kayak sobuntut Bestek lidah Wah keren-keren loh Makanan masaknya Wah ngeri-ngeri Tapi zaman dulu kan Kalau beda dengan ibu saya Kalau ibu saya itu Kalau bilang sama saya Ini saya masakan Apa itu Seng-seng jantung Saya pikir jantung ayam Ternyata jantung pisang Bunga pisang ya Itu Kalau bunga pisang itu Tapi itu kan sekaun sekali Pak Astok Lebaran kok Oh itu itu Gori Gori tau ya Nangka itu Menangka muda Supaya lembut Lempuk Itu kan tidak di presto Sama ibu saya Kasih apa? Tepe bosok Oh iya 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 Tepe yang sudah agak basi Itu dipakai untuk bumbu Itu keren Itu menjadi apa ya Nafsu makannya meningkat Makanya saya Sedap tambah sambel Bisa tidak stunting Karena gara-gara makannya Sambel tomat ya Jadi itu Pak Astok Jadi Nah akhirnya kan Membekas juga ke saya Jadi Akhirnya sekarang pun Saya Walaupun sudah jadi wali kota Saya tidak punya pembantu loh Pak Oh iya Jadi masa itu masih Sendiri Tapi masa Kalau yang sekarang Ya yang gampang-gampang aja Umpamanya Katakanlah pagi Ya kayak tadi Pak Tak oseng-oseng gitu kan Malam gitu tuh Habis pulang kantor gitu Biasanya saya tak iris-iris Saya rajang-rajang Masuk kulkas gitu kan Terus nanti pagi tinggal Seng-seng-seng gitu Ya kalau gak yang Bangunnya kesiangan Cukup telur dadar Sama sambel kecap gitu Jadi itu Tapi sebenarnya Kayak Anak saya Suami saya gitu Dia bilang Bukan muji diri sendiri gitu Kayaknya kalau masak Kek stick gitu Nanti suatu saat Pak Astok Kalau pas ke Semarang Saya masakin stick gitu ya Katanya Iya katanya suami saya Tidak ada stick yang enak Kecuali masakan Waaay Kemarin itu Waktu yang tahun baru Saya masakin di sini Pak Astok Jadi awalnya kan Luar biasa Awalnya Saya memang rencana ini Sama Forko Pindah Karena kita dapet CSN Motor listrik Terus kemudian Yaudah nanti 31 malam Kita tinjauan ke posko-posko Gak perlu pakai mobil gitu Naiknya motor Oh yaudah Nanti sampai sini Di lobby depan Ini Saya masakin stick gitu Saya udah pesen Banyak gitu ya Kan bentuk yang slice-slice gitu Eh gak taunya tanggal 30 malam Banjir Oh ya Ya Banjir kecil itu loh Pak Astok Itu ya 13 kabupaten kota Kan kena semua Karena banjir dan rob Ya sudah Akhirnya Ya pagi saya muter-muter nih Ninjau banjir gitu Terus sampai malam Dan kita buat dapur umum Di belakang balai kota Terus saya bilang sama teman-teman Nah kalau aku gak tak masak Sampai lebih dari Apa Banyak Apa Banyak saya pesennya Dagingnya Terus gimana gitu kan Belum tentu besok itu Mau masak kan bisa aja Waktunya udah gak ada Akhirnya saya masih pakai jas hujan Malam-malam Saya masakin stick Teman-teman semua Jadi rame-rame Barbekiunan di depan Jadi di forkombina Ikut makan di situ Ya makan di sini Ada stick Dinas-dinas Ya dinas-dinas Jadi memang Gak hanya itu saja Tapi ada makanan yang lain Tapi kami bareng-bareng Jadi ada TNI Polri Kemudian teman-teman Dari dinas-dinas Yang kita manto dari pagi Paginya tuh kita naik truk loh Pak Astok Boleh Naik truk Karena kan ada yang banjirnya Lebih dari mobil kan gak bisa Jadi hanya pakai truknya TNI Kita muter-muter ke daerah-daerah yang banjir Ngecek bencana itu selalu Bencana kan setelahnya darurat lah Setiap saat terjadi Tanpa kulon-wun Airnya datang gak kulon-wun Api juga datang gak kulon-wun Atau sampahnya terbakar Makanya kemarin jadi gak bisa Hadir Pak Astok Ini luar biasa ya Sampai jam 4 pagi Pak Astok Tadi malam Bu Wali itu nunggui api Sampai jam 4 pagi Apinya gak pergi-pergi Tapi anak buahnya Bu Wali itu berdoa Kapan Bu Wali pulang Kapan Bu Wali pulang Jadi anak buahnya satu-satu pada Nyelingker Nyelingker Pulang duluan itu Akhirnya yang terakhir berdoa apinya Kapan ya Bu Wali pulang Karena apinya takut sama Bu Wali Gak mati-mati Gak mati-mati Jadi ya Alhamdulillah Jadi saya sama juga Pak Astok Kalau kita namanya sebagai ibu rumah tangga Walaupun mungkin saya sudah punya jabatan aman Dapatkan amanah sebagai wali kota Kami kan juga melihat Kalau dari cerita Ibu Mega Kan Ibu Mega itu dulu presiden Ibu Mega itu masa loh Iya Kalau cerita sama kita kan loh Saya itu masih Walaupun presiden masih masa Ibu negara tapi juga masa Sebagai kepala negara juga masa Apalagi kan saya ya Cuma wali kota harus bisa dong Mengikuti arahan Karena apapun Cinta ini kan dari mulut Wah Dari terut Ternyata cinta tidak jadi mata turun ke hati Tapi dari makanan ke perut Tapi dari mulut turun ke perut Sekarang kalau pedis banget Kan suami jadi marah gitu Tapi kalau enak Kita minta duit kan bisa Tapi itulah Perempuan itu luar biasa Makanya dibalik laki-laki yang hebat Pasti ada perempuan yang luar biasa Tapi harapan saya Jangan sampai ada Di balik perempuan yang hebat Ada suami yang menderita Jangan sampai ada Ada suami yang tersiksa Jangan sampai ada lah Tapi kayaknya kadang-kadang deh Jujur Iya Sahabat muda Kita jadi Saling curhat Saling curhat Ini curhat-curhatannya Tapi Kanoh Yang bisa diambil hikmahnya Dari cerita Bu Wali tadi Yang pertama ya Ternyata makanan itu bisa menimbulkan Ikatan batin Yang kuat Karena tadi tidak hanya dari mulut Turun ke perut Tapi turun ke hati Jadi Ibunya Bu Wali Itu masakannya Sangat membuat Bapaknya Bu Wali ini Sangat tergantung pada Ibunya Bahkan sampai pada saat Pesta Atau di perayaan Idul Fitri Atau Idul Kurban Itu kalau tidak makan Makasakannya Ibunya Atau istrinya Dia tidak puas Ternyata menurun Di Bu Ita Bu Wali Meskipun sudah jadi Wali kota Pinter masak Dan bisa memasak Dengan yang sangat Baik Kemudian tidak hanya Suaminya yang senang Tapi anak buahnya Ikut senang Forko pindahnya Ikut dimasak Jadi Gimana keluarga Itu bisa erat Karena terikat Oleh satu makanan Yang diproduk sendiri Oleh istrinya sendiri Makanya Jangan Jangan sampai Apa ya Dilewatkan Kesempatan Untuk makan bersama Dan masak Oleh keluarga kita sendiri Ini pesan saya Ini pengalaman saya ya Kalau istri itu Tidak bisa masak Semuanya enak Kita harus ada yang terikat Salah satu masakan istri Kalau saya misalkan ya Oh istri saya Tidak bisa masak semua Makanan enak Tapi Saya Kalau dibikinkan kopi Bikinan mama Istri saya Wah Saya bilang Wah ini tidak ada yang lebih enak Dari bikinan mama Sehingga Ketika Ada kopi Dalguna Misalnya gitu Saya bilang Oh ini dalguma ini Bikinan mama Jadi Akhirnya Ada yang Memang kecanduan betul Oh ya pokoknya Yang dibikin mama Satu ini Memang hebat Jadi ada sesuatu yang Mengikat Ini saya kira Kita sama-sama belajar Dari Bu Wali Dari orang tuanya Bu Wali Makanan Menyewa diperkat Dalam keluarga Nah ini pertanyaan yang terakhir Bu Wali Jadi Tan Bu Wali Pinter masak tadi Terus dihubungkan dengan Manfaat makanan Nah manfaat makanan ini kan Kita baru memerangi stunting Baru memerangi stunting Bagaimana Bu Wali ini Bisa milih makanan yang Ya enak Kemudian ya Disenengi anak-anak Kemudian juga Makanannya itu Tidak mahal Nah ini Ini strateginya bagaimana Jadi mungkin itu Ketuan yang Buku yang Dicetak sama BKKBN Tepuk tangan dulu Itu bukunya itu Yang bikin Dari Bu Mega Cuman kemudian Yang membuat buku Bu Ita Yang nyetak Pak Ya ceritanya bagaimana Ya jadi kan pada saat Apa Sangat terinspirasi Kembali lagi Dengan Ibu Megawati Bahwa Beliau itu Sebagai presiden Tapi Memberikan Contoh gitu Bahwa beliau presiden Masih masak Kemudian masak-masak Itu juga yang sederhana Banyak tip-tip Yang Apa Yang menjadi Inspirasi Dan kadang-kadang Tidak terpikir Kalau dulu Jaman contoh Waktu kemarin Kan ada tip-tip Yang kemudian Dituangkan di Buku resep Megawati Soekarno Putri Jadi contoh tadi Yang saya masak Opor Biasanya kan Kalau ibu-ibu Kebiasaan kan Kalau bahasa Jawa Gongso Atau ditumiskan Bumbinya Baru kemudian Dimasukkan ke Apa Opornya Atau kuahnya Jadi bumbunya Yang dituangkan Ke air Yang biasanya rebusan Kemudian Baru nanti Santennya Baru yang terakhir Masuk Tapi sebenarnya Itu salah Jadi Ada Tips dari ibu Bahwa Yang dimasak itu Santen Kemudian baru Masuk bumbu Jadi santennya direbus Dulu Ya tadi kan Rebus dulu Kemudian Dimasukkan bumbu Tapi bumbunya digongso dulu enggak 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 Jadi cuman tadi Yang mentahan itu Yang di Bumbu yang sudah dipotong-potong Atau dilek Itu terus dimasukkan Tapi santen sudah duluan Sudah duluan Pertanyaannya santennya Sampai mendidih dulu enggak Enggak Setengah Setengah dulu Jadi belum mendidih Terus langsung bumbu dimasukkan Terus baru tadi Yang makan apa Ininya Apa Ini tanpa minyak Sama sekali Jadi kelebihannya kan Itu Tanpa minyak Santen masuk dulu Belum mendidih Masuk bumbunya Kemudian baru Yang tadi ada singkong Ada ayamnya Ternyata itu jadinya Singkong atau ayamnya itu Jadi rasanya gurih Jadi singkong rasa ayam ini ya Karena kan Dari singkongnya itu kan Masuk airnya kan Kuahnya kan dari santen Kuahnya santen meresap ke singkong Terus kardunya ayam Masuk ke singkong juga Ini sama dengan iwak paya ini Jadi pada saat itu baru Tips lagi nih Dari ibu kan Waktu yang masak Waktu di lonceng buku itu kan Pak Astok Itu kan baru garam Garam itu jangan banyak-banyak Jadi kalau kurang asin Baru ditambah Kalau ke asinan ini kan Kalau ditambah air Rasanya rusak Jadi itu tips dari ibu Makanya Dari hal-hal Jadi tadi yang tadi kita Saya lihat tadi Bu Ita kan demo ya Tadi itu Materialnya hanya singkong Itu karbohidrat Ayam Kemudian ayam Kemudian santen Terus sama bumbu Sama tahu Oh ada tahunya Jadi tahu sama ayam Sama singkong Protein kan Protein hewani Protein abadi Sama karbohidrat Singkong kan pendamping beras juga Seperti ibu yang Sampaikan bahwa Kita jangan tergantung dengan beras Atau nasi Tapi kadang-kadang kan orang Indonesia Kalau belum makan nasi Belum makan gitu Tapi kita budaya Belum bisa tidur Kalau belum makan nasi Jadi sekarang ini kan bisa menjadi Dan ternyata betul Sekarang ini kan beras mahal Pada saat El Nino gini ya Jadi ini kan menjadi satu Bahwa buku itu ada di dalamnya Adalah banyak pendamping-pendamping beras Termasuk sup jagung tadi Ya jagung cukup Untuk anak-anak yang tanping itu kan Untuk yang umur-umur tertentu Itu kan cukup diberi asupan pagi Itu kan sup jagung gitu Kemudian tadi labu Labu ini kan juga bisa jadi puding Kalau mungkin dikukus saja Lihatnya itu kan Duh makannya anak-anak Tapi kalau dibuat puding kan Menarik ya Ada telurnya Ada santennya Ada labunya Tapi pudingnya tadi kasih telur ya Iya kasih telur Puding kasih telur Telur semuanya Merah putut Iya dicampur Dikocok Ya dikocok Tambah santen kan Terus ditambah ager-ager Ada santennya Ada telurnya Telur Ada labu kuningnya Sama ada ager-agernya Tepung ager-agar Tepung ager-agar untuk membuat ini ya Supaya kenyal ya Supaya kenyal Ini luar biasa Apa Pemerintah semuanya Yang bisa Menyimak apa yang disampaikan Masakan buwali Pertama yang saya garis bawah ya Masakan buwali itu enak Tadi saya baru mencium Cacau Aduh sudah Dari jauh itu Saya duduk di rumah Kok sudah baunya Sudah apa Itu Tidak mengadada loh saya Saya duduknya agak jauh Ada 6 meteran lebih Kan begitu Dibuka sudah baunya itu Sudah Wow gitu Ini pertama enak Yang kedua itu Bahannya ini kan murah Karena hanya tahu Kemudian singkong Paling-paling ditambah tadi Ayam Kalau ayam juga Saya kira bukan hal yang mahal sekali Ya kan dipotong Kecil-kecil gitu kan bisa Dan kalau untuk anak-anak Mencegah stunting Ayamnya kan tidak perlu Banyak sekali Kalau apa-apa Karbohidratnya sudah ada Jadi singkong itu Karbohidrat menggantikan Nasi Atau beras Kemudian ayamnya itu Protein hewani Yang mencegah Stunting itu Ayam itu Kemudian yang ketiga tadi Ada tahu 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 itu protein abati Jadi protein abatinya terwakili Hewani terwakili Lemaknya berasal dari santan Santan Ya jadi Lemaknya ada dari santan Nah disini Estimewanya Tidak pakai lemak Tidak pakai minyak Ya Jadi Tumis-tumis Tidak pakai tumis-tumis Tapi Lemaknya mengambil dari santannya Ya Dan juga dari ayamnya Kaldu ayam Kaldu ayamnya Inilah yang Estimewa Luar biasa Mudah Praktis Bisa diamalkan Kalau harga minyak Mahal ini Tidak pakai minyak Ya Tidak pakai minyak Hanya Saya dulu diajar Ibu saya Kalau masak Itu kalau santannya Sudah bedah Bedah itu Sudah mendidih Sudah mendidih Sudah Ngepul Itu ya Itu Tidak boleh ditinggal Harus diaduk terus Harus diaduk ya Kalau tidak nanti Jadi apa itu Pecah Pecah ya Jadi pecah Terus jadi Kemambang Rapung-apung Jadi pemandangannya Tidak bagus Ini gitu juga ya Tadi kan makannya setengah Kalau setengah kan belum kemampul Kemampul Sudah dimasukkan singkong Tapi sampai mendidih Nanti kan Sampai mendidih Tapi kan tinggal diaduk Sebentar Sudah selesai Tidak perlu ngaduk Jadi ibu saya dulu Ngaduknya Namah Jadi Jangan ditinggal dulu Karena pecah Tolong nanti Tidak pecah Saya suruh ngaduk Karena biar Tidak main-main Tidak pergi-pergi Jadi suruh ngaduk Saya suruh ngaduk Terus Ibu saya gini dulu Ini yang saya masukkan Santan yang jernih dulu Kan kelapa itu Saya suruh parut kelapa Saya parut kelapa itu Terus nanti Peresan pertama ini Disingkirkan Ini yang nomor satu Nomor wahid Nanti ini dikasih air lagi Sama ibu saya Terus saya suruh pers lagi Nah ini yang nomor dua Ini santan nomor dua Terus Waktu saya ngaduk-ngaduk tadi Yang dimasukkan sama ibu saya Yang jernih dulu Yang jernih dulu Dimasukkan Saya aduk Tapi itu sudah selesai Terus nanti nunggu yang kental Yang kental tadi kan Yang kental itu nanti terakhir Ini masternya Jadi Terus nanti Nanti diaduk-aduk Terakhir yang kental itu dimasukkan Diaduk-aduk sebentar Sudah mendidih Diangkat Terus diangkat Memang betul Mungkin sebenarnya sih Teknik memasak banyak ya Pak Stok Kalau ibu kan pengalaman juga Beliau kan Menjadi wakil presiden Dulu anggota DPR RI dulu Kemudian Sibuk terus Sibuk terus Sehingga yang simple Tapi sebenarnya juga sama sih Simple tapi Representatif Itu Gisi seimbang terpenuhkan Tinggal Kalau tadi karbohidrat sudah ada Lemaknya sudah ada Protein 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 Hewanina Berarti sudah ada Tinggal tambah vitamin saja Mungkin vitaminnya kan dari sayur Atau dari Apa buah Jadi Buahnya yang gabungan Isi piringku itu Jadi nanti kalau ada Opor tadi Yang bikinan buita tadi Ditambah buah Sudah selesai Kalau kurang sempurna Minum susu Saya kira murah Mudah Tidak harus impor Tidak harus pabrikan Produk lokal Dan mencegah stunting Kemarin kan ibu juga gitu Ibu Mega kan pesennya Yang pertama adalah Memenuhi gisi dulu Makanya kan di buku itu kan Ada komposisi gisinya Gisinya terpenuhi Yang diperhatikan substansinya dulu Kemudian harganya murah Ya karena tadi kalau Contohnya Memangnya kayak kita singkong Singkong mungkin nanam di halaman Atau Kalau di kota Semana ini kan Banyak kelompok wanita tani pak KWT namanya Saya tahu itu Kelompok wanita tani Itu sampai ada sekitar 310 Kelompok Kelompok Jadi mereka ini Dan sekarang ini Mereka juga jual Di kota ada kelompok wanita tani Luar biasa Jadi kalau KTPnya Petani Tinggalnya di mana Di simpang lima Tinggalnya di simpang lima Tapi petani Petani Waduh Luar biasa Jadi mamnya Kan bisa juga Pak Astok Kalau umpamanya Ayamnya bisa diganti ikan Bisa juga Jadi itu kan dia bisa Telur juga bisa Jadi opornya itu Tidak harus Ayam kalau ayam mahal Nanti telur Atau ikan Atau ikan Ini ikan mengandung DHA Omega 3 Telur juga mengandung DHA Omega 3 Mencerdaskan otak Pada bayi Ini makanya Kalau ayam Justru DHA Omega 3 Kurang Bu Wali Tapi makanya Bu Wali mengingatkan Saya juga Ikan boleh Mengantinya Atau telur Itu sudah keren Dan tadi Yang terakhir Bu Wali itu masak Itu dari labu Tadi Kemudian labu itu Mengandung karbohidrat Vitaminnya juga ada Kemudian itu juga Bisa mengantikan Nasi Kemudian sama Bu Wali Dikasih telur Jadi sudah ada protein hewani Jadi menarik Kemudian dikasih Santan Santan juga Ada lemaknya Terus kasih ager-ager Jadi ager-ager Jadi saya kira ini Masakan-masakan kreatif Murah Dan mudah Dan tentu Proporsional Gizi seimbang Bu Wali Terima kasih Sekali Kok rasanya Cerita sebagai Chefnya lebih Daripada Wali kotanya Daripada cerita Wali kotanya Lebih menghayati Cerita sebagai Chefnya Tapi sama Pak Ashto juga Kepala BKKBN Titip-tip masak Iya Saya kan Saya kecil itu Duajar ibu saya Suruh Itu Bu Kalau tahu ya Apa itu Daun melinjo Saya kan daun melinjo Suruh masak daun melinjo Terus saya potong Saya rajang-rajang Sama ibu saya Eh jangan dirajang Kenapa Bu Kalau dirajang Dimasak kaku Gimana Bu Bukan di Dikrosi Jadi memotong Dengan begini Sama Waktu masak Saya disuruh masak Nangka Nangkanya Nggak boleh dipotong-potong Begini Jadi dipotel-potel Bahasa jawabnya Dikini manual Supaya nanti Terjadi Gudeg Bentuknya Bentuknya Bagus dan lemes Kalau dipotong-potong Kaku Jadi nggak ada Gudeg yang Dipotong-potong Jadi orang tua kita Ternyata kita sama Sama kayak Ibu saya Sama-sama Masak Ibu saya juga gitu Membuat sarden Karena kebetulan kan Di kota Semarang ini Kan terkenal Bandengnya Iya Ibu saya juga gitu Masak itu Biar nggak lengket Karena kan Kalau dulu kan Kalau presto Kan cepat gitu Jadi kan harus Masaknya lama banget Sarden Itu dikasih jerami Oh Jerami Itu juga bisa Mengempukan juga Pak Jadi bukan hanya Pelepah Kates Jadi kalau Buat sarden itu Ini kok jadi Cerita masakan Jadi ada Tomatnya Sama Pak Jadi kalau masak Itu sebenarnya kan Orang tua zaman dulu Itu juga sudah Banyak mengandung Vitamin Jadi saya dulu Kesukaan Dibuatin sarden itu Jadi kalau sarden itu Bawang merah Bawang putih Diiris-iris Kemudian Tomat Itu di Apa Di Potong-potong Kemudian Di potong-potong Terus di Jejer-jejer Dan dikasih Ada mentega Dulu kan Blue Band Blue Band Blue Band Terus dikasih Bandungnya Saya ketawa sendiri Karena membayangkan Bu Hintar itu pakai Blue Band Kalau saya pakai Jelanta Tapi Blue Bandnya Kan juga Cuma setahun sekali Kasian Gak Pak Bu Hintar tadi kan cerita Bandung Saya bayangkan Waktu saya kecil Karena saya tinggal di desa Pakai laron Laron itu Ditangkap Pakai lampu Setelah itu Lampunya Pakai Tampah Yang besar itu Kasih lampu Tengahnya Kasih air Terus laronnya Terjebak di situ Saya itu Bulunya itu Pada lepas sendiri Karena Renang-renang Di air itu Terus Laronnya Diambil Sama ibu saya Terus Dibikin Gembel Ada yang dipayak Marut singkong Terus nanti Ditaruh di dalamnya Itu Bukan Dibuat Misro Tapi isinya laron Kayak mendut Tapi isinya laron Suatu saat Ini Masaknya Tergesa Bukan Laronnya Masih hidup Jadi Pokoknya Makanannya lucu-lucu Kalau di Semarang Bandeng kan juga murah Apalagi Zaman dulu Zaman kecilnya Bu Hita Bandeng mungkin Antara penduduknya Zaman Dulu kan Waktu kecilnya Bu Hita Bandeng Belinya Melayan Melayan Jadi Bisa dibeli Jadi murah Sebenarnya Masakan-masakan Itu Tadi Bandeng Itu kan Ikan Memenuhi Protein Protein Terus Dikasih Jerami Lagi Kasih Tomat Lagi Berarti Tomatnya Vitamin Vitamin C Dan Itu Mbak Itu kan Kalau di Presto Karena lunak Tulangnya Kalsium Kalsium Makanya Kalau makan Bandeng Jangan lupa Tulangnya Dimakan Tapi Gandung Duli Luna Ini kalau cerita Tidak ada Bisa Tidak ada Bisa Bu Wali Memimpin Mempacara Wali Kota Ini bukan Bukan main-main Banyak acaranya Jadi Sahabat muda Keluarga muda Senang sekali Kita berbagi cerita Dengan Bu Wali Kota Dan Mudah-mudahan Bu Wali Kita bisa bertemu kembali Saya Atas nama Diagnosa Dialog ringan Obrolan santai Kita terima kasih Sekali Semoga Bu Wali Sehat Sukses Panjang umur Stuntingnya Turun Dan Masakannya Enak Terus Kalau kita Makan Laron Juga Jadi Kepala BKK Bu Enak Tapi Kalau makan Banten Jadi Wali Kota Dua-duanya Terima kasih Sahabat muda Keluarga muda Sampai ketemu Di Diagnosa Selanjutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diminum bu Wah Danai cerita wali kota Reb Sampai jumpa di video selanjutnya Itu keren Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya